Suatu hari, tiga utusan Tuhan pergi mengarungi gelombang laut menuju talaut dengan membawa terangkasi dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 10 November 1963, tibalah ketiga utusan Tuhan itu dilirung. Mereka bernama Pendeta Anies Ketian Dago, Pendeta Joni Nuslan, dan Pendeta Timotius Taiwilan. Mereka disambut dengan hangat oleh satu-satunya jemaat, yaitu Bapak Hermantita, yang akrab dipanggil Koabu. Tanpa menunggu waktu, di hari yang sama sebuah ibadah dilangsungkan dilirung, yang tidak hanya menandai pembukaan resmi pelayanan GPDI di Talaut, tetapi juga memulai perjalanan spiritual yang baru di Kepulauan Talaut. Dalam doa dan sukacita, empat jiwa memberi diri mereka untuk dibaptis dan mengukuhkan komitmen mereka pada Kristus. Mereka adalah Ibu Hoatita Bokang, Bapak Lonik Sampel, Bapak Jan Sumenda, dan Bapak Seng Bokang. Inilah awal dari sebuah perjuangan rohani yang membangun landasan iman dan perjalanan yang akan membentuk sejarah GPDI di Talaut. Pada tanggal 25 Februari 1964, terukir sebuah babak baru dalam sejarah GPDI di Talaut. Pemimpin wilayah GPDI Sangir Talaut mengeluarkan tiga surat keputusan pengembalaan menandai awal dari pelayanan yang luar biasa di daerah Talaut. Bulan berikutnya, pada bulan Maret 1964, tiga sidang pertama diresmikan. GPDI Lirung digembalakan oleh Pendeta Joni Nuslan, GPDI Morongnya digembalakan oleh Pendeta Timotius Taiwilan, serta GPDI Beyo digembalakan oleh Pendeta Anies Katian Dago. Peresmian pengembalaan tersebut menandai titik awal dari sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Kepulauan Talaut. Dan dari momen penting tersebut, tanggal 18 Maret ditetapkan sebagai hari ulang tahun GPDI Lirung. Dengan diresmikannya pelayanan pengembalaan di tiga sidang tersebut, maka dimulainya perjuangan ketiga hamba Tuhan itu di sidang masing-masing. Pendeta Joni Nuslan dengan tekat yang teguh mulai menghadapi tantangan-tantangan yang datang saat pengembangan pelayanan di GPDI Lirung. Menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengolokan dan perbedaan pemahaman teologi dengan masyarakat Lirung yang menganut ajaran Kristen lainnya. Namun, dengan tekat dan iman yang kuat, ia berkomitmen untuk terus berjuang meskipun jalan yang harus ditempu penuh dengan kesulitan. Ketika di pasar atau saat berjalan di jalan raya, sering menjadi sesaran olokan. Teriakan haleluya, tangisan yang pura-pura sambil bernyanyi dan tepuk tangan seringkali hanya menjadi bahan tertawaan bagi sebagian orang. Sering diserang dengan kata-kata kejam dan dituduh sebagai agama sesat. Namun, penderitaannya tidak berhenti di sana. Saat berada dalam ibadah, gereja yang seharusnya menjadi tempat ibadah seringkali menjadi sasaran kekerasan. Dinding gereja yang terbuat dari bahan sederhana seperti bulu teto, dirobek dan disembur oleh asap rokok yang tidak dikendaki. Bahkan dalam saat doa, jemaatnya seringkali terganggu oleh colekan yang menggunakan lidi lewat dinding bulu teto. Namun, dalam segala cobaan dan kesulitan, anugerah Tuhan selalu hadir secara ajaib dalam pelayanan para hambanya. Hingga pada tahun 1966, peristiwa yang tak terduga mengubah arah perjalanan pelayanan. Dua hamba Tuhan, pendeta Joni Nuslan dan pendeta Timotius Taiwilan yang masih muda dan belum menikah pada saat itu, memutuskan untuk kembali ke Sangir untuk meneruskan pelayanan di tempat lain. Dengan kekosongan di sidang-sidang yang mereka tinggalkan, pemimpin wilayah GPDI Sangir Talaut pada waktu itu mengambil langkah besar. Pendeta Anis Ketian Dago, yang sebelumnya melayani di GPDI Beo, dipanggil untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan penempatan yang baru di GPDI Lirung sejak tahun 1966, dimulailah babak baru dalam perjalanan pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat Talaut. Selain menggembalakan jemaat Lirung, pendeta Anis Ketian Dago juga merangkap pelayanan di Moronge, Melongoane, dan juga Beo. Dalam perjalanan pelayanan, pendeta Anis Ketian Dago dihadapkan pada tantangan yang menggetarkan. Saat itu, keamanan negara Indonesia terguncang oleh peristiwa tragis G30S PKI yang menciptakan ketegangan di negeri Indonesia. Dalam keadaan yang tegang dan penuh ketidakpastian, aparat negara dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan PKI. Dalam situasi tersebut, seorang oknum aparat mengaitkan pendeta Anis Ketian Dago dengan PKI menuduhnya sebagai pengacau dan antek komunis. Oleh karena itu, dimulailah intimidasi yang keji dengan menyebarkan fitnah di dinding-dinding pasar lirung dan tembok pagar rumah-rumah warga menyatakan bahwa pendeta Anis Ketian Dago adalah alat komunis dan kapitalis. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kebencian dan menghasut agar orang-orang membunuh pendeta Anis Ketian Dago dengan alasan membunuh pendeta Anis Ketian Dago berarti membela dan mengamankan negara. Namun, Tuhan senantiasa membela hamba-hambanya. Setelah berdoa dan berpuasa selama tiga hari penuh, keajaiban pun terjadi. Oknum aparat yang telah menghasut dan menuduh pendeta Anis Ketian Dago secara tiba-tiba meninggal dunia. Itu menjadi bukti nyata dari kuasa dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Namun sayangnya, masyarakat memberi julukan baru yang keliru kepada pendeta Anis Ketian Dago yakni pendeta Pandoti. Meskipun mendapat julukan yang salah dan tidak pantas, pendeta Anis Ketian Dago tetap teguh dalam iman dan pelayanannya menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Di tengah keajaiban kemurahan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan di Lirung terus berlanjut dengan penuh kepastian. Hari demi hari, suasana pelayanan di Lirung menjadi aman dan damai. Dengan kasih dan rahmatnya, dimulailah pembangunan gereja semi-permanen yang menjadi wujud nyata dari pertumbuhan iman GPDI di Lirung. Sebelumnya, jemaat hanya menggunakan tempat ibadah darurat dengan dinding bulu tetoh dan atap rumbia. Namun, pada tahun 1971, sebuah gedung gereja semi-permanen dengan ukuran 8x12 meter berdiri tegak, menjadi tempat yang lebih layak bagi jemaat untuk beribadah. Pembangunan tersebut dirayakan dengan penuh sukacita dan pada saat peresmian, pendeta Ekambe sebagai pimpinan wilayah Sangirta Laut hadir untuk memberkati dan mentabiskan bangunan baru tersebut. Seiring dengan perkembangan pelayanan dan pertambahan jemaat, pada tahun 1980, dimulai sebuah proyek pembangunan gedung gereja permanen. Dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu berukuran 10x18 meter, gereja ini menjadi simbol dari keteguhan iman dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dalam GPDI Lirung. Pembangunan berlangsung selama 8 tahun dan akhirnya pada tahun 1988, gereja permanen tersebut selesai. Kemudian gedung gereja ini ditabiskan oleh pendeta N. Soriton sebagai ketua majelis pusat yang ditemani oleh pendeta HOH Awui sebagai ketua majelis daerah Sulawesi Utara. Gedung gereja yang didirikan tersebut masih terus digunakan hingga hari ini dan masih menjadi tempat penyembahan dan persekutuan menunjukkan keabadian dan keberkahan pelayanan yang dimulai bertahun-tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 60 tahun, GPDI Lirung telah menjadi saksi dari perjalanan iman yang luar biasa. Di sepanjang perjalanannya, gereja ini telah berganti gembala sebanyak 4 kali yang bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Pada periode 1964-1966, pendeta Johnny Nuslan memimpin jemaat dengan tekad dan dedikasi. Sejak tahun 1966 hingga 2012, pendeta Anisga Tendago dengan karunia dan kebijaksanaannya memberikan pelayanan yang luar biasa kepada jemaat. Pada periode 2012-2015, pendeta Dian Adil memimbing dan mengembalakan jemaat dengan kasih dan perhatian yang hangat. Dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, pendeta James Tendago terus memimpin jemaat dengan semangat dan visi yang baru. Pada sekitar tahun 1990-an, gereja ini melakukan perubahan nama gereja dari GPDI Lirung menjadi GPDI Sebaut Lirung. Perubahan ini menjadi cerminan dari perkembangan dan transformasi yang terus berlangsung dalam pelayanan gereja ini. Menggambarkan komitmen untuk terus berkembang dan mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Selain itu, perubahan nama ini juga mencerminkan kesetiaan dan pertumbuhan rohani yang terus berlanjut sampai saat ini. Dalam perayaan ulang tahun GPDI Sebaut Lirung yang ke-60 tahun, kita tidak hanya merayakan sejarah yang kaya akan perjuangan dan prestasi, tetapi juga mengakui anugerah yang semakin besar yang telah diberikan kepada kita. Di setiap langkah, Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah dan kita menyadari bahwa anugerah ini akan terus bertambah karena anugerahnya yang tak terbatas akan terus mengalir dan menguatkan kita dalam setiap langkah perjalanan. Dengan penuh syukur dan penuh kekaguman, kami mempersembahkan penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menyertai GPDI Sebaut Lirung hingga usia 60 tahun. Sejarah GPDI Sebaut Lirung tidak akan berhenti sampai kapanpun, tetapi akan terus berjalan sampai Maranata Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya menjemput semua anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan anugerah yang semakin membesar dan terus membesar dan Tuhan akan terus menyertai setiap langkah perjalanan yang akan dilalui oleh GPDI Sebaut Lirung. 60 tahun Tuhan masih menyertai dan akan terus menyertai kita.